Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Menghapus kisahmu Silahunya takkan 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 Berhenti, pandang Romang kemana? Romang kemana, Pak Eni, Pak? Hei, kamu lihat. Kamu telah menipu kukitulah merubah sertifikat atas tanam kamu. Hei, kamu tahu? Tanah ini warisan dari ayahku, Gondo. Tenang, tenang, tenang. Kamu nggak usah emosi seperti ini. Tenang, tenang bagaimana? Kamu sudah mencuri aku. Kamu suruh aku tenang. Hei, dulu kamu bilang merayuku untuk membuat satu perkebunan tayang besar yang ada di Indonesia ini. Ternyata kamu cuma pembuang. Daro, Daro, Daro. Kamu memang betul-betul manusia bodoh. Kalau aku selama ini pura-pura tulus ke kamu, itu supaya apa? Supaya aku bisa merampas semua tanah kamu dan rumah kamu. Kamu lihat saja sertifikat itu. Kamu sekarang sudah nggak punya harta sama sekali di desa ini. Kamu, kamu sudah jadi gembel sama anak kamu. Kamu benar-benar manusia licik. Selicik-liciknya, Gondo. Sekarang kembalikan rumahku dan anakku. Dengar, dengar baik-baik. Sekalipun dalam mimpi aku tidak akan memutuskan untuk merubah apa yang sudah aku putuskan. Aku nggak akan menjilat ludah yang sudah aku buang. Aku tetap pada putusanku. Kamu memutuskan tali persarbatan demi harta, Gondo. Bawa dia, Blor. Bawa! Hei! Ayo, Gondo. Tihak, Tuhan. Tihak, Tuhan. Saya saja. Buang dia ke jalan. Tihak, buang! Awak jangan sampai dia dekat-dekat di rumah ini. Hei, Gondo. Ingat, Gondo. Aku akan membalas perbuatan kamu ini. Ingat itu! Ayo, Blor. Weh, bangun, weh! Siapa kamu? Ih, kamu gila ya? Ayo, bangun. Ngapain, Siti? Pagi-pagi, ah? Pagi gimana? Udah jam 6, nih. Ntar keburu telat. Jadi nggak? Mau ke mana? Katanya mau ke pasar. Keburu tutup, nih, pasar. Ayo, mandi, mandi, mandi. Hei, aku lupa. Sana, sana. Aduh, aduh, aduh. Senang, senang. Eh, Pak. Den, baru pulang, Den. Eh, iya, Pak. Biasa banyak kerjaan. Hati-hati, Mas Joko di jalan. Mas Joko kan tadi malam kurang tidur. Iya, Pak. Iya, Pak. Joko, monggo, Den. Hati-hati, Mas Joko kan tadi. Sampai, Joko kan tadi. Manu. Terima kasih telah menonton 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 Jokowi Jokowi Bukannya marah Bapak kamu belum pulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jokowi 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 Tapi Sekali Sekali Ayah Ke perkebunan Jokowi Terima kasih telah menonton 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 hasil perkebunan saya ke Bapak-Bapak dengan harga yang murah. Tapi dengan perjanjian, Pak. Bapak-Bapak ini tidak boleh membeli dari perkebunan lain. Terutama milik Pak Sugondo. Tapi bagaimana kalau Pak Sugondo memberikan harga yang juga murah pada kami? Semurah apapun harga yang diberikan Pak Sugondo, saya akan jual dengan harga yang jauh lebih murah, Pak. Tentunya dengan kualitas daun teh yang jauh lebih baik. Tapi ingat, jika ada di antara Bapak-Bapak yang membeli dari Pak Sugondo, saya pastikan tidak akan pernah berurusan dengan perkebunan saya selamanya. Iya, Mas Joko. Kita semua yakin dan percaya kepada Mas Joko. Baik, saya permisi dulu, Pak. Saya harus balik ke perkebunan. Ada yang harus saya urus lagi. Mari, Pak. Jujur, Pak. Kita ini sudah kalah bersaing sama perkebunannya milik Pak Sudarwo. Masa semua tenggulak di kota tidak ada yang membeli hasil perkebunan kita. Kalaupun ada yang mau membeli, itu pasti dengan harga yang sangat murah. Dibawah harga standar. Sehingga itu membuat kita jadi rugi. Ini semua, Pak. Gara-gara si Joko anaknya si Darwo itu, dia itu terkenal lihai dan licik dalam mendapatkan proyek-proyek, Pak. Kamu telah menipu ku telah merubah sertifikat atas nama kamu. Eh, kamu tahu? Tanah ini warisan dari ayahku, Gondo. Eh, dulu kamu bilang merayuku untuk membuat suatu perkebunan tayang besar yang ada di Indonesia ini. Mata kamu cuma pembuang. Eh, Gondo. Ingat, Gondo. Aku akan membalas perbuatan kamu ini. Ingat itu. Ayo, Pak. Loh. Pak. Mencayu, Pak. Bapak melamun. Dengar, Jok. Dengar. Joko Suntuluyu anaknya si Jaro itu mesti dikempesin, dihabisin. Kalau enggak, perusahaan kita bisa perantakan. Tapi, Pak, apa tidak sebaiknya? Kamu enggak usah ngebatak. Enggak usah ngebatak. Kamu cukup belum remang-remang. Perusin dia. Jika. Unggo, Pak. Ingat. Ajar. Daro, Daro. Kamu kira kamu bisa ngempesin aku duluan. Ngabisin aku duluan. Kamu yang bakal aku habisin sama anak kamu. Monyet. Mak. Sebenarnya ada yang mau Bapak bicarakan sama kamu. Kamu sekarang sudah dewasa. Jadi, Bapak mau kamu segera, segera men... Pak. Hal seperti ini kan sering kita bicarakan. Memang betul. Sebenarnya, Bapak ingin kamu cepat-cepat menikah. Bapak sudah tua. Ya, kalau satu saat, Bapak dipanggil Tuhan. Bapak ingin hati Bapak tenang meninggalkan kamu karena sudah ada laki-laki yang menyayangi kamu, melindungi kamu, dan sekaligus menggantikan Bapak. Bapak seharusnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena Rauh jadi sedih. Nggak ada yang bisa ngantiin posisi Bapak. Bapak ingat itu. Rauh juga pasti akan menikah. Tapi tidak untuk saat ini. Rauh akan menikah kalau Bapak sudah mengalahkan Sudarwo. Baik. Bapak akan berusaha lebih keras lagi untuk mengalahkan Sudarwo. Tapi, kamu harus janji. Kalau masalah Bapak sama Sudarwo sudah selesai, kamu nggak boleh lagi menunda pernikahan. Hebat kamu, Joko. Hebat. Joko. 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 selamat menikmati 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 Ya, yaudah aku doain. Mudah-mudahan ke mama dia berhasil ya. Eh, tapi kamu udah cerita belum sama bapak kamu? Aku cuma nunggu waktu yang tepat aja. Dan aku yakin kalau aku bahagia, bapak juga pasti bahagia. Ya, mudah-mudahan aja. Ini pasti perbuatan Sugurno ke para tutu Joko. Joko yakin juga begitu ya? Kita harus membalas seperti apa yang dilakukan pada kita. Ayat tidak mau dihina pun itu saja. Tapi kita gak akan lakuin hal bodoh seperti yang baru aja mereka lakuin. Apa maksud kamu? Kita akan hancurkan mereka ya. Dan kita akan ambil semua yang mereka miliki. Dengan cara yang halus, tapi pasti. Bagus, bagus itu. Ayah serahkan semuanya kepada kamu. Yang penting, Ayah harus hancurkan dia. Pasti ya. Joko akan lakuin semua yang terbaik yang Joko bisa. Ayah percaya sama kamu. Kurang aja, ini bener-bener kurang aja. Tunggu, tunggu. Kenapa bisa gagal? Hah, kenapa? Aduh, ternyata si Joko itu jago berkelahi, Pak. Terus, dia punya ilmu kesaktian. Peluru saja itu tidak tembus sama kulisnya, Pak. Kamu jangan ngarang ya. Mana ada orang ditembak gak mempan. Jangan ngarang kamu. Apalagi ditembak gak mati. Sumpah, Pak. Sumpah. Saya tidak bohong. Dia itu memang benar-benar sakti, Pak. Saya gak ada urusan. Mau sakti, mau enggak. Dia harus mati. Titik. Begini, Pak. Saya ada jalan keluarnya, Pak. Apa? Begini, Pak. Begini, Pak. Tunggu, nolak kamu jalan. Tunggu, Pak. Begini, Mbak. Maksud kedatangan kami kesini ini untuk... Tidak perlu kamu jelaskan. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian. Dia bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi. Dan kalian gak mungkin bisa melenyapkannya. Jadi, kita mesti... Kami mesti gimana, Pak? Ilmu tinggi harus dilawan dengan ilmu tinggi juga. Maksudnya? Santet dia. Baru bisa mati. Semuanya terserah, Mbak. Yang penting berhasil. Soal duit, gak usah dipikirkan, Pak. Berapa aja saya bayar. Yang penting, dia bisa dikempesi, dilenyapkan. Itu pasti. Pasti. Kurang ajar. Joko seharusnya mengetahui hal ini dengan segera. Bah, ada apa malam-malam kesini, Mbak? Nyawamu terancam, Joko Bandung. Kamu bisa mati. Apa, Mbak? Musuhmu meminta bantuan dukung mengor. Mereka menggunakan ilmu hitamnya untuk menghabisinya, Mbak. Berarti kamu disantet. Santet, Mbak. Terus apa yang harus saya lakukan, Mbak? Besok malam, kamu harus ke hutan di balik bukit itu. Hutan itu sangat menyeramkan. Dan kamu harus menemukan setan Bondowoso. Kamu harus mengalahkannya. Kalau sudah kamu mengalahkannya, mintalah sama dia. Agar lepur dengan ragamu. Engkau nanti sangat sakti. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kamu. Besok malam, Mbak? Iya. Kalau memang sayangnya, Mbak. Satu hal yang harus kau ingat. Tidaklah mudah engkau menemui setan Bondowoso. Karena dia adalah setan yang amat susah ditemui. Kesulitan akan menemuimu. Mungkin dia sebetulnya sedekat dengan dirimu. Tapi, kalau kau tak berputus atas, aku yakin, pasti kau berhasil. Aku cuma sebentar saja, Pak. Iya. Tapi ke mana? Kenapa sih kamu tidak mau mengatakan sebenarnya? Kamu sembunyikan sesuatu dari aku, ya? Maafin aku, ya. Aku nggak bisa bilang apa-apa sekarang. Aku nggak mau kamu jadi cemas. Tapi tolong kamu percaya sama aku. Semuanya akan baik-baik saja. Oke. Tapi kamu harus janji, ya. Kamu harus jaga diri kamu demi aku. Aku akan lakuin semua yang terbaik, cuma buat kamu. Dan masa depan kita berdua. Joko. Ayah khawatir dengan rencana mau mencari Bunda Wosok. Apa kamu sudah pikirkan? Tenang aja, ya. Joko bisa jaga diri. Apa tidak ada cara lain? Nggak ada, ya? Bah Dono bilang, cuma ini jalan supaya Joko terhindar dari dukun santetnya Sugondo. Joko harus ngalahin Bunda Wosok, ya. Biar dia leburin dirinya ke dalam diri Joko. Sehingga nggak ada yang bisa ngalahin Joko, ya. Baiklah. Hati-hati. Ayah cuma bisa berdoa. Iya, ya. Tepasatire. Sampai gote. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Abang, Abang, Abang Abang, Abang Pada dulu Hei Darul, dapat salam hangat dari Sukun Ayo Ya Tuhan Pertanda apa ini Mudah-mudahan ini cuma perasaanku aja Mungkin aku cuma rindu ayah Kamu Gimana, gimana Wah, beres pak Sudarwo dan para pengawalnya itu Sedang dalam perjalanan ke neraka pak Selamat jalan sobat Semoga perjalananmu Sangat-sangat menyenangkan Udah tiga hari Gondowoso itu belum keliatan juga Ini udah cukup Besok aku harus pulang Besok aku harus pulang Harus Aku gak boleh nyerah Aku gak boleh nyerah Tak boleh Hei Joko Bandung Aku sudah katakan kepada kamu Supaya kamu jangan putus asa Walaupun memang sulit untuk mencari keberadaannya Mbak Dono Beri aku petunjuk Mbak Dimana aku harus cari Pondowaso itu Mbak Dono Beri aku petunjuk Mbak Pergunakanlah mata bantinmu Kosongkanlah pikiran dan ragamu Dari semua ke duniawian Biarkanlah jiwamu menontonmu Untuk mencari keberadaan setan bodoh Aku tidak boleh gagal Aku harus temuin Pondowaso Nyewaku taruhannya Aku tidak mau mati Aku tidak mau mati Terima kasih telah mencari keberadaan Hei Pondowaso Selama ini aku sulit untuk menemukanmu Kau bersembunyi rupanya, hah? Kau takut denganku? Hei, Jokowi Jangan sombong kau Bicaramu besar sekarang Aku tidak besar bicara Aku kemari untuk menantangmu bertarung Jika aku kalah Jawaku taruhannya Tapi jika kau kalah Kau harus melebur ke dalam diriku dan menjadi abdiku Kapanpun aku membutuhkanmu Kau harus hadir disitu Enak sekali kau bicara Kau pikir kau siapa, hah? Setan pengecut Tak usah kau cari-cari alasan Bilang saja kalau kau takut Baik Aku terima tantangan Juga pesatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia adalah bangsa setan Pasti dia takut dengan datangnya pagi Iya Fajar telah tiba Berarti Kesuasanku akan hilang Aku bisa saja membunuhmu Tapi aku menempati janjiku Sekarang aku minta Kau menempati janjimu Baik Agar aku turuti Apa yang telah kita sepakat Mulai sekarang Aku akan melebur ke dalam tubuhmu Dan menjadi abdiku Aku akan melayanimu Dan juga menuruti suku perintah-perintahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang mbah dono bilang benar Aku sekarang jauh lebih kuat Aku adalah Joko Bandung Bondowoso Tunggu kau Tunggu Sekundo Ajalmu telah dekat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak sudah berhasil mengalahkan Sundaro Bapak sudah berhasil mengalahkan Sundaro Sekarang Bapak sudah gak punya ganjalan di hati maupun pikiran Jadi sekarang artinya gak gak ada alasan lagi buat kamu Untuk menunggah pernikahan kamu Baiklah Kalau gitu Roro minta waktu Untuk mempersiapkan semuanya Terserah Semuanya terserah kamu Bapak cuma berusaha memberikan yang terbaik buat kamu Terima kasih telah menonton Maafin Joko ayah Joko gak ada waktu ayah Butuhin Joko Joko bersumpah ayah Sugondo akan mati Sugondo akan mati Joko bersumpah Kamu tuh kenapa sih jauhin aku Sudah sebulan semenjak kepergian kamu Kamu tuh gak pernah ngasih kabar apapun Cerita sesuatu kayak juga gak pernah Aku gak jauhin kamu Roro Aku cuma ada masalah yang aku gak bisa cerita ke kamu Kita ini kan saling mencintai Penderitaan kamu Penderitaan aku juga Seharusnya kalau ada apa-apa sama kamu Kamu cerita sama aku Kalau enggak berarti kamu gak menghormati aku sebagai kekasih kamu Bukan gitu maksudku Roro Udahlah Aku pulang aja Temuin aku kalau kamu udah bisa cerita semua masalah kami Oke Maafkan aku Roro Aku amat mencintai Aku hanya akan berbagi suka denganmu Bukannya duka Joko Bandung Jangan kau khawatirkan apapun juga Karena kesaktian yang kau punya Amatlah tinggi Bergabungnya ragamu Dengan setan Bondowoso Akan membuat kau Tidak akan terkalahkan oleh siapapun di dunia ini Iya mbah Saya akan menghancurkan mereka semua Dan mengambil semua yang mereka miliki Mengor Keluar kau mengor Keluar kau Keluar Apakah maksud kedatangan kalian berdua Punya maksud baik Atau mengantar nyawa Kematian ku akan lebih panjang daripada kematianmu mengor Kematianmu akan segera menjemputmu beberapa menit lagi Setan malas Jangan banyak bicara Jangan lupa Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Ternyata... Ternyata... Kamu... Setan Bondowoso Iya... Aku sekarang adalah Joko Bandung Bondowoso Ternyata... 50 juta Kenapa kamu begitu yakin Kalau saya akan terhianat Terhadap Pak Sugondo Dan justru malah membantu kamu Untuk menghancurkan Pak Sugondo Kenapa malah tertawa Semua orang mau yang terbaik buat dirinya Dan saya yakin Yang terbaik buat kamu adalah ikut dengan saya Ikut dengan kamu Saya akan berikan lebih banyak Daripada yang diberikan si Sugondo keparat itu Lebih banyak Maksud kamu Seberapa banyak Kalau kamu setuju Saya jamin kamu dan tujuh turunan kamu Tidak akan pernah ngerasain hidup miskin Ini Pak Surat pembelian tanah yang harus ditandatangani Kamu yakin sama rencana pembelian tanah itu? Ini sebelumnya Nyun Sewu loh Pak Saya ini kan sudah hampir 25 tahun Bekerja di bidang perkebunan Jadi sekali lagi Saya Nyun Sewu Menurut perkiraan saya Itu kita harus membeli tanah itu Pak Untuk mengembangkan hasil kebut kita Aku bukan ragu sama kamu Tapi Ini bukan angka kecil Angkanya besar sekali Sama dengan mempertaruhkan perusahaan kita Tapi hasil yang akan kita dapatkan Itu sangat besar Pak Gondo Bapak percaya sama saya Ini tidak akan terlalu berresiko Karena sudah saya perhitungkan loh Pak Baik Aku percaya sama kamu Maturnuhun Pak Sampai jumpa Kamu jangan macam-macam sama aku Inci, Pak Kalau begitu Saya permisi dulu, Pak Pak Bagus Kerjamu hebat Tapi maaf Kamu jangan sampai lupa Dengan janji yang pernah kamu sampaikan kepada saya Tenang aja Semua bisa diatur Terima kasih Kalau begitu, permisi dulu Apa kamu bilang? Kamu jangan ngaco Iya, Pak Pak Puja telah menipu Bapak Rencana pembilaan tanah itu semuanya adalah bohong, Pak Gak mungkin, gak mungkin Betul, Pak Yang Bapak datang itu adalah surat Penjualan pergunaan tanah peristaraan isi rumahnya, Pak Kepada Cokok Bandung Nah, sekarang semuanya telah kuasnya untuk mencoba Bandung, Pak Tanpa harus membayar sedikit pun Bangsa korang aja Nipu Pak 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 Bapak Bapak, kenapa sih? Bapak, masuk begini, Nol Kamu cepat-apai yang lama mulai Cepat Baik, Tuan Kenapa? Pak 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 Terima kasih telah menonton Akhirnya saat yang telah lama aku nantikan tiba juga Sekarang saatnya untukmu untuk mampus Sugondo Kau harus mampus Kamu ngapain disini? Kamu itu kan bapakku Bapak Kamu anak Pak Sugondo Ya Tuhan Aku telah membunuh bapak dari perempuan yang paling aku cintai Bapak 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 Jangan tinggalin rokok Bapak Bapak Jangan harap saya bisa maafkan semua kesalahan kamu Ternyata dia anak Sugondo Aku menyukainya Aku bahkan mencintainya Tapi ayahnya musuhku Oh Tuhan Apakah dia dapat memaafkan aku Pria yang dicintainya Tapi membunuh bapak kandungnya sendiri Aku tidak akan nikahin orang yang sudah membunuh bapakku Kenapa kamu gak mau bilang dari tadi Pakai minta waktu lagi Atau Jangan-jangan Kamu masih berharap dengan pernikahan itu Kamu gak denger ya Tadi kan aku udah bilang Kalau aku tuh gak mungkin nikah sama orang yang udah ngebunuh bapakku Roro Mulut kamu tuh bisa bohong Tapi sikap dan wajah kamu tuh gak bisa Dan kamu gak perlu marah-marah sama aku Aku ini saudara kamu Jadi aku tahu isi hati kamu apa Aku gak tahu deh Hati-hati sedih banget sekarang Aku juga bingung sama perasaan aku Aku mencintai seseorang Tapi dia udah ngebunuh bapakku Bapak yang paling aku sayangi Tapi aku tahu Dan aku sudah buat keputusan Kalau aku gak akan mungkin nikah sama dia Yaudah Semuanya terserah kamu Roro Aku cuma bisa ngedukung kamu Tapi aku harus gimana dong Pasti dia besok datang untuk lagi janji Yaudah Kamu akalin aja dia Maksud kamu akalin gimana Kan kamu sendiri nih yang bilang Joko Bandung Bandawaso itu orang yang sangat sakti Berilmu sangat tinggi Yaudah Kamu kasih syarat aja dia untuk nikahin kamu Tapi Kamu kasih syaratnya yang dia gak mungkin bisa ngerjain Iya sih Itu benar Mungkin sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya Iya Aku tahu dengan jelas siapa yang sudah membunuh bapakku Aku memang membunuh bapakmu Tapi bapakmu yang telah membunuh ayahku lebih dulu Aku tahu semua milik keluarga aku sudah kamu kuasai Sekarang apalagi maumu Aku akan mengembalikan semua harta milik keluarga mu Maksud kamu apa Roro Aku mencintaimu Aku ingin menikahimu Gimana Apa kamu mau menerima aku Aku bersumpah akan membahagiakanmu Roro Kalau memang kamu benar-benar mau menikahi aku Aku mau dibuatkan seribu candi Seribu candi Iya Seribu candi Baik Itu bukan hal yang sulit buatku Jangankan seribu candi Sejuta candi pun akan ku bangun untukmu Tapi aku mau kamu membuatnya dalam waktu semalam Karena laki-laki yang menikah dengan aku Adalah laki-laki yang mempunyai kesaktian tinggi Kamu Kamu coba permainkan aku Tidak Semuanya terserah kamu Aku tidak memaksa Baik Aku akan turuti permintaanmu Besok pagi Seribu candi sudah ku bangun untukmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hei bunda wasu Kuperintahkan kau untuk membantuku Membangun seribu candi dalam satu malam Tunjukkan kesatianmu Baiklah Aku akan minta bantuan kaumku Kaum jin dan kaum setan Penghuni hutan ini Untuk mewujudkan semua keinginanmu Buktikan ucapan Hei bunda wasu Kaumku Kaum jin dan kaum-kaum setan Penghuni hutan ini Keluarlah Bantulah aku untuk membangun seribu candi Dalam waktu satu malam Keluarlah Bantulah aku Untuk membangun seribu candi Namun Candi-Candi itu harus selesai malam ini juga Kami akan mati, bekal jalan Aduh, gimana ya? Aku takut kalau dia bisa nyelesaikan Candi itu dalam waktu semalam Gimana ya? Aku juga cemas mikirinnya Karena dia itu orang yang sangat sakti banget Kayaknya dia bisa menyelesaikan seribu Candi dalam semalam Jadi aku mesti gimana dong? Pasti dia dibantu sama Jin sama setan peliharaan dia itu Lebih baik kita kesana sekarang Dan kita pikirin kita harus berbuat apa Daripada kita cuma diam disini Kita harus segera kesana Yuk Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa like, share dan subscribe Aku yakin ini akan berhasil Iya aku yakin Yang namanya setan dan jin tuh pasti akan takut Dan hilang saktiannya kalau duduk membagi Yaudah kalau gitu cepetan yuk Kita bikin ayam-ayam ini berkokok Bagus, tinggal satu candi lagi Dan Roro Jongrang akan menjadi strik Berapa ini? Tidak mungkin Bukan kami Kami tak bisa melisaikan si hutan Tapi kami sudah mustahak keras Namun hari sudah pagi Ya emang berbohan licik Roro Dan untuk laki-laki sebusuk kamu Aku akan bawa hal apa aja Untuk menggagali rencana kamu Kenapa kau tidak mengkhianati cinta aku dan masa depan kita? Tidak ada masa depan Baik di dunia Surga sekalipun neraka Dan aku sudah menyesal untuk mengenal kamu Joko Apa yang terjadi sama kamu? Dan mana perginya cinta kamu? Aku cinta kamu Roro Dan itu gak akan pernah berubah sampai kapanpun juga Bukalah pintu hati kamu Lupain semua permusuhan yang pernah terjadi diantara keluarga kita Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang sudah membunuh bapakku Orang kepala seperti batu Ya Dan lebih baik aku jadi batu daripada aku harus menikah dengan kamu Terima kasih sudah menonton! Dan menonton! Tidak! Tidak ke которое Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.